Hai ya Bang enggak Cik Kan Gibril Romli Bungan anak-anak tolong di ini lagi ya Kan Romli Lagi Pak Asrori Halo Nanti gue hi Pagi Papa Nek Pagi Selamat pagi teman-teman dari Lancak Kebo Bang Romli Pak Firman Pagi Bang Acong Pagi Bang Acong Tetap semangat Bang Acong Selamat pagi Papa Nek Aduh fansnya Bang Acong banyak banget itu Dipaksa Cogang tuh sama Bang Acong doang Kita rame belakang kita ya Kopi dulu Tung, kopi Tung biar santai Tung Ya, Kan Romli Kopi Siap, Siap Siap I in 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 Itu fondasinya tergerus oleh air hujan. Nah, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Kemudian kita tengok lagi ke belakang, setahun lalu, bulan November, itu kita mengalami kemarau yang sangat panjang. Mungkin masih bisa kita flashback ke belakang. November tahun lalu itu kita hampir 4 bulan kita tidak mengalami hujan. Khususnya di BSD ya, khususnya di BSD. Karena, kenapa kok saya bisa mengatakan seperti itu? Karena pada saat bulan November tahun lalu, kebetulan kita ada proyek di BSD ya, penanaman pohon pas di bulan November. Itu tidak ada hujan sama sekali. Jadi, padahal seharusnya kalau kita belajar dari SD dulu, guru kita menerangkan bahwa nama-nama bulan yang diakhiri dengan huruf birth, itu berarti sudah masuk musim hujan. Nah, kenapa kok sekarang bergeser pada saat bulan-bulan yang diakhiri huruf birth, kok tidak jadi hujan gitu kan? Contohnya tahun lalu ini ya, kita bicara tahun lalu. Karena ada pergeseran iklim. Jadi, iklim menjadi tidak menentu. Nah, ini sebabnya apa sih? Kok bisa menjadi pergeseran iklim seperti itu? Nah, salah satu sebabnya adalah alih fungsi lahan yang tadinya merupakan hutan belantara dibuka untuk perkebunan, dibuka untuk perumahan, sehingga populasi tanaman di permukaan bumi itu semakin sedikit. ya, bagi sebagian orang mungkin itu hal yang biasa gitu. Tapi, ternyata dampaknya terhadap iklim kita itu sangat besar. Karena apa? Karena fungsi dari tanaman itu sendiri sangat besar bagi bumi ini. Contohnya, fungsi dari tanaman itu adalah menahan air. ya, areal yang ada tanamannya dibanding dengan areal yang tidak ada tanamannya, itu sangat berbeda dalam hal menahan air di dalam tanah. Ya, kalau satu areal, satu hamparan, di permukaannya dipenuhi dengan tanaman hijau, areal tersebut mampu menahan air yang besar di bawah permukaan tanahnya. dibanding dengan areal yang di atas permukaannya tidak ada hidup tanaman sebatangpun, itu air tanah atau air hujan yang turun dari langit, itu akan diteruskan tanpa ada penahan. makanya sekarang kita merasakan dampaknya salah satunya mungkin 10 tahun yang lalu, sumur kita dengan kedalaman 4 meter kita sudah bisa mendapatkan air, paling jauh 5 meter. Coba bandingkan sumur kita dengan kondisi sekarang. mungkin sekitar 8 sampai 10 meter kita baru bisa menemukan air tanah. Nah, inilah dampak-dampak yang kita hadapi sehari-hari dari berkurangnya populasi tanaman yang ada di permukaan bumi. sangat berpengaruh, bukan saja kepada kita yang hidup saat ini, tapi akan berpengaruh kepada kehidupan generasi-generasi selanjutnya. Nah, disinilah Sinar Mas Leng dalam hari ini, CSR Sinar Mas Leng, concern terhadap penghijauan. Sinar Mas Leng walaupun membangun perumahan, tetapi dalam pembangunan perumahan, Sinar Mas Leng itu tetap mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi, 20% dari lahan yang dibangun, itu pasti akan dipergunakan oleh Sinar Mas Leng. Minimal ya, 20% itu dipergunakan sebagai fasilitas umum. Yang di dalamnya ada taman, taman bermain, taman rumah, dan lain sebagainya. Itu pasti disediakan oleh Sinar Mas Leng. Mungkin kalau yang di Kampung Dadap, sudah biasa melihat hutan kota 1, hutan kota 2, terus taman botanikal yang di dekat Debris. Nah, itu semua dibangun oleh Sinar Mas apa? Karena Sinar Mas itu concern terhadap kelestarian lingkungan, penghijauan. Makanya Sinar Mas tidak serta-merta adalah kosong dibangun untuk kepentingan komersil. Tidak. Tapi Sinar Mas dalam hal ini juga memperhatikan ekosistem. Jadi, bikin kota yang sejuk, nyaman, dan bisa untuk jaga panjang ditinggali. Itulah konsep dari Sinar Mas. Sinar Mas saja yang dalam hal ini dalam tanda kutip pengusaha memikirkan harusnya kita yang sebagai warga yang menempati wilayah juga di area BSD ini juga punya concern yang lebih daripada Sinar Mas. Nah, makanya CSR Sinar Mas lain dalam hal ini mengajak kepada Bapak, Ibu sekalian, terutama yang di Kampung Dadap ini untuk berperan setelah dalam dalam penghijauan. Supaya ini akan bermanfaat buat anak cucu kita kelak. Jadi, tidak kekurangan air, terus suhu udara juga bisa lebih stabil. Ya, mungkin kita sadar ya, 10 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang, cuaca sekarang kok terasa lebih panas. Di bulan-bulan Agustus terutama itu suhu udara sangat panas. Biasa kita tidak membutuhkan pendingin. Sekarang kita butuh pendingin ruangan. Nah, itu salah satunya dibutuhkannya penghijauan itu salah satunya ya itu tadi ya dampak-dampak yang kita rasakan. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang sudah terlanjur terjadi sekarang ini? Nah, kemarin saya melakukan latihan di Rencakebu. Nah, hari ini saya berkesempatan atau diberi kesempatan oleh CSR Sinaf Maslen untuk berbagi kepada warga di Kampung Dadap. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk Kampung Dadap? Nah, Kampung Dadap dengan Rencakebu punya karakteristik yang berbeda. Rencakebu punya lahan yang cukup luas, lahan terbuka hijaunya masih banyak, ya, kemudian antar rumah penduduk itu masih jaraknya masih jauh, ya, tidak serapat di Kampung Dadap. Nah, justru ini memberikan tantangan tersendiri bagi kami dari tim Urban Garden untuk bisa melakukan lebih untuk Kampung Dadap. Apa yang bisa kita lakukan nih untuk Kampung Dadap supaya bisa lebih hijau, bisa melakukan penghijauan di kampungnya, ini menjadi tantangan tersendiri buat kami. Kami ingin mengajak Bapak, Ibu sekalian yang ada di Kampung Dadap untuk ayo kita sama-sama lakukan penghijauan dengan cara yang paling mudah dan cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan di Kampung Dadap ini. Ada dua cara. Tolong slide selanjutnya, ya. Ya. bisa dilihat di foto. Ada dua cara untuk kita melakukan penghijauan di suatu tempat. Tergantung lokasi dan kondisi desa tersebut. Satu cara vertikal yaitu tanaman disusun dari atas ke bawah. Mungkin kita bisa lihat dari slide ini yang di bawah, ya. Gambar contohnya, ya. Itu adalah contoh taman vertikal yang dibangun. Kemudian ada satu cara lagi, taman horizontal. Taman horizontal yaitu secara mendatar. Jadi, tanaman kita tanam di tanah. Tanaman kita tanam di tanah, kita bikin pola yang bagus, sehingga bisa menambah asri dari desa kita. Nah, dengan dua cara ini, nanti pada saat pendampingan offline, itu nanti kita akan diskusi, nih. Untuk kampung dadap, yang paling pas apa, nih? Untuk kampung dadap. Yang, kalau terpikir oleh saya, kondisi sekarang, yang paling tepat itu adalah yang vertikal. karena dengan rapatnya perumahan yang ada di kampung dadap, itu akan lebih efektif kalau kita bikin yang model menggantung-gantung, ya, tanaman di jejer, di tembok, nah, itu satu hal yang, satu hal yang mungkin, sangat mungkin dilakukan di kampung dadap. Tapi, tidak menutup juga kalau melihat yang di depan kantor rumah pintar, itu ada lahan kosong milik sinar mas, itu juga bisa dimanfaatkan untuk taman horizontal. Nah, nanti dalam pendampingan offline, itu kita akan diskusi, nanti saya akan ajak diskusi Bapak-Bapak-Ibu sekalian, yuk, kita mau mulai dari yang mana, nih? Dari dua tipe yang ada, ini, apakah kita mau yang horizontal, ataupun mau yang vertikal, kalau yang horizontal, mana lahannya? Nah, itu, itu bisa, bisa nanti ditunjukkan ke kita, ya, nanti bisa kita, kita, diskusikan sama-sama. Nah, lahan tidak mesti lahan air atau lahan sisa, lahan milik perorangan yang bersedia untuk didesain juga boleh asal lahan tersebut tidak berlokasi di belakang rumah, tapi di depan rumah, itu boleh kita, kita manfaatkan asal seizin dari pemilik lokasi. Ya, jadi, kalau mungkin kita mencari tanah air di kampung dadap ini susah, kita bisa memanfaatkan lahan warga dengan kesepakatan kelompok tersebut, kita manfaatkan untuk kita desain menjadi taman yang bisa dinikmati keindahannya oleh warga sekitar, asal ada keikhlasan dari pemilik lahan tersebut untuk dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, slide selanjutnya tolong. Nah, dalam membuat taman, kita tidak harus selalu mengeluarkan biaya yang besar. Ini yang sebetulnya penting yang harus saya sampaikan. Kenapa? Karena saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk memulai penghijauan dengan cara yang murah. Ya, Pak. jadi saya ingin mengajak kita melakukan penghijauan ini dengan cara yang semurah-murahnya, segampang-gampangnya. Jadi kita harus merubah pola pikir kita dulu bahwa penghijauan itu tidak sulit, penghijauan itu tidak mahal. Jadi bisa kita lakukan. Nanti nanti saya akan tunjukkan bagaimana membuat media tempat tumbuh tanaman dari barang-barang bekas yang ada di sekeliling kita. Mungkin sebelum ini kan Pak Imam sudah memberikan arahan tuh mengenai sampah. Nah, sampah itu hampir tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya di sini masuk untuk bagaimana nih yang tadinya sampah bisa kita manfaatkan. Seperti terlihat di gambar itu ada bungkus minyak goreng. Bungkus minyak goreng itu bisa kita manfaatkan sebagai pot, baik itu pot yang untuk digantung maupun pot yang bisa kita taruh di atas meja ataupun di tembok. Kemudian botol air mineral. Botol air mineral juga bisa kita manfaatkan untuk pot gantung maupun pot meja yang bisa kita bentuk dengan berbagai rupa. Nanti di sesi selanjutnya saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu sekalian hasil kreatif dari tim saya dalam mengolah botol-botol bekas untuk dipergunakan sebagai pot hias. Nanti akan di sesi berikutnya nanti akan saya tunjukkan selain itu juga bungkus kemasan dari sabun cuci juga itu bisa kita manfaatkan sama halnya dengan yang tadi saya sampaikan kemudian kaleng kemudian kaleng bekas kaleng susu kemudian botol oli bekas juga bisa kita manfaatkan nah yang jarang mungkin kita ketahui celana jeans bekas selana jeans bekas ini juga bisa kita manfaatkan untuk sebagai media tumbuh bisa slide selanjutnya Dewi nah ini saya akan menunjukkan contoh sekilas aja ya nanti kalau prakteknya kita akan lakukan pada sesi offline-nya ini ini adalah contoh cara pembuatan pot dengan menggunakan botol air mineral bekas ya ada beberapa tipe potongan yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan botol bekas tersebut untuk kita gunakan sebagai pot di gambar satu terlihat itu samping kiri kanannya dicuat untuk bisa menjadi lubang tempat kita menaruh tanaman kemudian kalau di gambar bawahnya gambar empat itu dipotong separuh sebagai pot gantung nah ini ini juga bagus ya ini juga bagus nah di gambar ketiga itu bagian atas dari pot tersebut dilubangi untuk sebagai media untuk menggantung talinya jadi ini hanya sekedar ilustrasi saja ini yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan botol bekas yang ada sampai disini kira-kira ada yang mau ditanya gak dari Bapak Ibu sekalian kalau gak ada nanti saya lanjutkan ke slide berikutnya nah ini mungkin hal sepele tapi banyak tidak diketahui orang kita ngomong dari tadi penghijauan 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 tapi sebenarnya apa sih syarat tumbuh tanaman itu bisa hidup dengan baik ya syarat tumbuh tanaman itu ada tiga Bapak Ibu sekalian syarat tumbuh tanaman itu ada tiga mungkin Bapak Ibu bisa lihat gambarnya yang pertama tanaman itu dapat tumbuh dengan baik apabila dia memiliki media yang baik media yang baik itu apa media yang baik itu adalah tanah kompos dan bisa pasir bisa sekam itu adalah media yang baik yang kedua apa yang kedua adalah penyiraman penyiraman dalam hal ini sama dengan kita makan sehari-hari ya Bapak Ibu jadi tanaman tanpa penyiraman itu merupakan hal yang sia-sia kita lakukan yang ketiga apa syarat hidup tanaman syarat hidup tanaman yang ketiga adalah harus ada pemupukan nah tiga hal ini harus ada untuk menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan baik ya sekarang saya tanya kalau misalnya kita buang biji katakanlah kita habis makan mangga kita lempar ke jendela luar rumah kita hidup gak kira-kira mangga ini hidup ya Bapak Ibu ya hidup tapi baik gak pertumbuhan mangga tersebut yang kita lempar kurang kurang baik kurang baik karena dia tidak mendapatkan syarat hidup yang tiga tadi Pak ya jadi syarat hidup yang tiga tadi harus terpenuhi agar dia dapat hidup baik mungkin dia dapat tanah yang baik karena kita lempar kebetulan dia jatuhnya di tanah yang subur mungkin dia dapat penyiraman dari air hujan ya tapi dapat gak dia pemupukan kalau dia tidak mendapatkan pemupukan berarti pohon mangga yang tadi kita lempar keluar dia tumbuh tapi dia tidak mendapatkan syarat tumbuh yang baik maka tiga syarat ini sering berkaitan dan tidak bisa ditiadakan salah satunya harus ada ketiga hal ini maka tumbuhan tersebut dapat tumbuh secara baik kemudian ini sering diabaikan oleh orang banyak dia pikir dia sudah tanam dia sudah siram tanggung jawabnya sudah sampai di situ saja tidak ya jadi ada satu hal lagi yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil tanaman yang baik yaitu kita harus melakukan pemupukan nah pemupukan di sini Pak pemupukan kita harus beli lagi Pak itu kan butuh biaya lagi nah nanti dalam dalam sesi offline saya akan menunjukkan potensi apa aja sih di tempat kita yang bisa kita bergunakan untuk sebagai pengganti pupuk kimia yang harus kita beli dari tuku tanaman yang harganya belum tentu murah jadi sebenarnya di lingkungan kita itu Tuhan sudah memberikan ke kita pupuk secara cuma-cuma yang ada di sekitar kita misalnya seresah pohon yang sudah lama melapuk di bawah pohon jadi kalau Bapak Ibu punya pohon besar di bawahnya itu sudah bertahun-tahun daun kering jatuh di bawah pohon tersebut itu sebetulnya sumber hara yang paling baik yang gratis yang bisa kita dapatkan itu satu yang kedua Bapak Ibu pelihara ayam di dalam kandang nah di bawah kandang ayam itu sudah tersedia pupuk alami yang bisa kita manfaatkan secara gratis nah kalau kita mau sedikit agak repot ya ibu-ibu mungkin yang masak di dapur ada sayuran bekas yang tidak termakan dan lain sebagainya itu bisa dibuang dalam satu lubang yang khusus hanya membuang sayuran kita kumpulkan jadi satu di situ apakah itu ujungnya buncis apakah itu sisa daun daun bayam yang tidak terpakai atau batang bayam yang tidak dimasak itu kita kumpulkan dari situ terjadi pembusukan dua bulan atau tiga bulan kemudian masa yang ada di situ bisa dimanfaatkan sebagai pupuk hayati yang bagus nah hal-hal seperti ini kan selama ini kita tidak tahu nah inilah tujuannya CS Arsenal Maslen datang untuk memberi sedikit ilmu supaya membuka wawasan bahwa penghijauan itu enggak sulit kok enggak mahal kok gitu ya ada di sekitar kita semuanya nah ada satu hal lagi sebetulnya yang gratis yang bisa kita dapatkan di lingkungan kita mungkin Bapak Ibu enggak tahu bahwa urin atau kencing dari hewan itu juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk yang sangat baik untuk tanaman ya diantaranya urin sapi ya urin sapi kemudian urin kelinci jadi Bapak Ibu yang punya ternak kelinci atau ternak sapi urin dari hewan peliharaan tersebut juga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk alami yang sekarang sudah diakui oleh petani-petani justru lebih bagus daripada pupuk-pupuk kimiawi nah ini kan kita hal baru ya hal baru bahwa ternyata di dekat kita itu sudah disediakan oleh Allah SWT bahwa ada yang bisa kita manfaatkan untuk pupuk di sekitar kita nah inilah hal-hal seperti ini yang yang nanti pada saat pendampingan pendampingan selanjutnya akan lebih kita dalami lagi akan kita gali lagi mana kira-kira potensi yang ada di kampung gadat ini bisa kita maksimalkan ke slide selanjutnya bisa nah ini contoh-contoh dari taman yang ditata secara horizontal ya jadi horizontal yang tadi saya sampaikan bahwa tanaman ditanam secara mendatar di atas permukaan tanah nah inilah contoh-contoh desain taman kalau bapak ibu bisa lihat di dalam gambar mungkin bisa lihat ya bahwa itu menggunakan botol minuman bekas untuk membentuk pola seperti bunga kemudian ada yang ada yang menggunakan ban bekas ada yang menggunakan ban bekas dicat warna-warni terus ada yang menggunakan apa ini tempat nasi tempat nasi bekas dicat warna-warni bahkan ini ada teko teko kaleng tempat minum yang dari kaleng ini dicat warna kuning merah nah itu kreativitas bisa menjadi indah sekali nah ini contoh-contoh bahwa barang bekas itu tidak selalu harus dibuang tapi disinilah kita berperan untuk mengolah barang-barang bekas ini menjadi punya nilai tambah bagi lingkungan kita jadi bermanfaat untuk keindahan selain itu juga untuk penghijauan nah ini sangat sangat bagus sekali ya bu bisa mungkin nanti kita tiru untuk kampung dadat slide selanjutnya nah ini sama ya penataan tapi ini secara vertikal jadi kalau vertikal taman vertikal itu ditanam secara menggantung ya dari atas ke bawah ya kita lihat ini contoh yang ada di depan kita bahwa kemasan minyak goreng ini tidak bisa kita hindari hampir semua rumah tangga pasti punya ya hampir setiap rumah tangga pasti punya dan pasti memakai minimal itu satu bulan itu satu pasti kita pergunakan minyak goreng dalam kemasan nah bayangkan nah bayangkan bayangkan kalau sampah ini kita buang setiap kali kita mendapatkannya nah saya ingin mengajak mulai sekarang coba kita rubah pola pikir kita bahwa sampah atau barang bekas yang harusnya kita buang sebagai sampah kita bisa manfaatkan sebagai pot kita lihat di gambar tengah bawah itu kemasan minyak goreng bisa dijadikan pot bisa untuk menanam cabai bisa untuk menanam sawi bayang dan lain sebagainya jadi kita tidak menambah volume sampah baru di tanggarang selatan ini dengan kita memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah kita kemudian yang di sebelah kanan bisa kita lihat kemasan sabun sair atau kewangi pakaian itu bisa dibikin sedikit bagus digantung di tangga bisa menambah keindahan ada yang mau ditanya di sini oke selanjutnya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Mas Rory saya Hasan saya mau tanya Pak seperti pupuk purin nah pupuk purin ini kan cair ya Pak ya nah itu apakah harus kita hendakkan dulu kita taruh beberapa hari supaya dia apa namanya tidak tidak bau apa itu untuk disemprotkan di tanaman atau dipupukin di tanah yang Bapak tanyakan Pak Hasan menanyakan mengenai urin sapi tadi Pak ya betul Pak terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya saya hargai pertanyaan Bapak sangat bagus Bapak termasuk salah satu yang berhak untuk mendapatkan voucher ya Pak tolong dicatat ya Pak sebentar Pak ini lagi saya setel suaranya supaya bisa lebih jelas sebentar ya Pak saya ulang ya Pak Hasan pertanyaan Bapak apakah urin sapi dan urin kelingki tadi dipakai sebagai pupuk disiram ke tanah ke tanah atau bagaimana cara pemanfaatannya gitu ya Pak sekarang saya jawab pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Hasan untuk urin sapi dan urin kelingki itu ada dua aplikasi Pak ada dua cara penggunaan yang pertama itu bisa kita berikan langsung ke tanah tapi dengan catatan tidak boleh 100% urin saja Pak ya jadi harus 25% urin sapi 75% nya adalah air Pak Hasan itu kalau kita aplikasikan langsung ke tanah paham ya Bapak Ibu jadi urin sapi maupun urin kelingki tidak boleh 100% kita aplikasikan ke tanah sebagai pupuk air tapi harus dengan pengenceran 25% urin hewan tersebut 75% adalah air sebagai pembawanya ya kemudian Pak bagaimana cara mengencerkan pupuk tersebut nah misalnya Bapak mau bikin 4 liter sairan pupuk dari urin sapi misalnya Pak jadi Bapak sediakan urin sapinya 1 liter kemudian Bapak sediakan airnya 3 liter Pak jadi kalau di total air tersebut 75% urin sapi tersebut 25% ini dijadikan 1 3 tambah 1 berarti 4 liter cairan larutan pupuk urin sapi itu bisa diaplikasikan ke tanah langsung Pak itu bisa bermanfaat sebagai pupuk cair nah sekarang apa bisa kita semprotkan langsung ke tanaman bisa jadi urin sapi dan urin kelinci itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair dengan pengenceran yang lebih besar jadi dalam 1 liter dalam 1 liter urin hewan tersebut harus dicairkan dengan 10 liter air jadi kalau kita mau mengencerkan 1 liter urin sapi kita harus menambahkan 10 liter air sebagai pelarut itu bisa disemprotkan langsung kepada tanaman yang kita pelihara ini sudah saya cobakan Pak kepada tanaman saya yang ada di nursery saya menggunakan urin kelinci Pak urin kelinci jadi urin kelinci kita tampung terus kita cairkan tapi saya endapkan Pak jadi saya endapkan dulu sehingga terjadi fermentasi baru sebulan kemudian saya pergunakan nah ada zat-zat yang dikandung di dalam urin hewan tersebut yang memacu pertumbuhan akar dari tanaman inilah luar biasanya Tuhan ya menciptakan hewan hingga urinnya pun bermanfaat dan ini baru diketahui belakangan ini Pak bahwa itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk jadi ada unsur senyawa kimia yang terdapat di dalam urin sapi itu yang micu pertumbuhan akar baru bagi tanaman makanya urin sapi atau urin kerinci tersebut kalau kita mau istilahnya nyetek nyetek misalnya kita punya kembang sepatu tanaman kembang sepatu bunganya bagus kita mau stek itu urin sapi sangat bagus kita pergunakan sebagai pupuk untuk pertumbuhan awalnya jadi dengan memotong batang kembang sepatu tersebut kita celupkan ke cairan yang sudah kita larutkan dengan urin sapi baru kita tancapkan kepada tanah insyaallah pertumbuhannya akan lebih baik bila kita mempergunakan urin sapi atau urin kelingki sebagai perangsang pertumbuhan akar pada tanaman sete demikian Pak Asan jadi jadi bisa dua pengaplikasian ya Pak Asan satu kita bisa siram langsung kepada tanahnya kedua kita bisa semprot kepada tanamannya nah kalau Bapak tanya Pak dari kedua cara tersebut mana yang paling cepat pengaruhnya yang sudah dicobakan di kampus-kampus adalah yang dengan penyemprotan Pak dengan penyemprotan itu pengaruhnya lebih cepat karena dengan penyemprotan larutan tersebut masuk melalui mulut daun atau stomata itu bisa langsung terserap ke dalam tanaman dibanding kalau kita mengaplikasikannya ke tanah dahulu kalau ke tanah kan berarti cairan tersebut masuk ke tanah dulu diserap oleh alkar baru disebarkan ke seluruh tanaman jadi lebih efektif kalau dengan penyemprotan demikian Pak Asan kira-kira jawaban saya sudah mewakili pertanyaan dari Bapak belum Pak sudah Pak terima kasih Pak sudah cukup mengerti terima kasih Pak Asan atas pertanyaannya tolong dicatat ya Pak Bapak berhak mendapatkan voucher dari saya senilai 50 ribu ya Pak nanti bisa diambil pada saat pertemuan offline ya Pak terima kasih sampai disini ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu mungkin ada pertanyaan Bu dari Karangparunanya ada pertanyaan kira-kira kalau enggak ada kita lanjut dulu ya mungkin nanti sambil berkembang akan muncul pertanyaan-pertanyaan bagus lainnya seperti yang Pak Asan tadi tunyakan nah ini contoh-contoh taman yang dibuat dari barang-barang bekas dari bahan bekas botol bekas tempat oli bekas semua barang bekas dicat ditatas sedang-sedang maka indahnya kalau kampung danep bisa kita bikin seperti ini satu sudut bagaimana bisa kita bikin jadi percontohan bisa dilihat semua orang oh ini bisa juga membuat sesuatu yang indah ini bisa kita ini bisa mungkin kita lakukan slide selanjutnya Mbak nah ini contoh taman vertikal tapi ini 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 menggunakan pot ya jadi kalau ini kalau ini membutuhkan biaya biaya lagi lah kita 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 tidak kita tidak mengarah ke sini tapi kita lebih memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita slide selanjutnya Mbak mungkin di di kampung dadap bisa juga dibikin hal-hal seperti ini jadi ada satu sudut yang bisa kita hias menjadi seperti ini mungkin ya dengan dengan kreativitas dari karang taruna yang ada di kampung dadap mungkin bisa lebih lebih bagus justru bahkan dari yang ada di sini mungkin bisa kita kita buat seperti yang ada pada gambar slide selanjutnya Mbak oke nah saya kira pemaparan dari saya sampai di sini ya kira-kira kurang lebih inilah gambaran dari apa yang kita bisa buat dari barang-barang bekas yang ada yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan bisa kita pergunakan jadi dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di kampung dadap ayo kita sama-sama merubah merubah kampung dadap supaya lebih hijau lebih asri lebih indah ya jadi nanti ada empat kelompok ya Pak ada empat kelompok dari kampung dadap itu nanti akan kita datangi satu per satu di di gabung ya jadi dua kelompok tapi nanti tetap pembagi ada ada stimulus ya ada stimulus dari CSR Sinat Maslen untuk memberikan tanaman nah tujuannya apa pemberian tanaman ini pemberian tanaman ini tujuannya adalah untuk memotivasi karang taruna ibu-ibu rumah tangga yang ada di kampung dadap ini untuk ayo kita mulai sama-sama melakukan penghijalan tanaman akan dari dikirim dari CSR Sinat Maslen ya dibagikan kepada setiap kelompok untuk jumlahnya kita lihat nanti saat pendampingan offline saya pengen lihat lokasinya dulu saya ingin lihat konsepnya seperti apa nanti baru kita tentukan jumlah dan jenis tanaman yang akan kita berikan karena begini kalau nanti saya bilang saya kasihkan tanaman jenisnya ini ini ternyata di kelompok tersebut lebih cocok yang model vertikal yang semuanya digantung berarti tanamannya harus saya sesuaikan juga dengan kelompok tersebut tapi kalau kelompok tersebut Pak kita ada yang horizontal yang untuk ditanam di tanah juga ada yang bisa ditanam secara vertikal ya nanti akan saya mix tanaman yang saya kirim jadi ada yang untuk ditanam di tanah tapi ada juga yang untuk ditanam di dinding digantung ya jadi per kelompok nanti akan mendapatkan stimulus berupa tanaman dan akan dipilih satu tempat yang ditunjuk oleh kelompok tersebut untuk digarap menjadi taman jadi saya saya hanya nanti mengikuti dimana lokasi dari rencana taman yang akan dibuat kalau memang lokasinya oke tidak bermasalah kita akan turunkan stimulusnya kepada setiap kelompok nah kemarin sebelum pelatihan ini saya sudah keliling dengan Bang Asrori sudah melihat beberapa titik sebagai contoh lokasi untuk penanaman tanaman dari CSR Sinar Maslen nah nanti pada saat pendampingan offline-nya kita lebih matangkan lagi untuk lokasi ini supaya pada saat tanaman datang benar-benar bisa dikerjakan secara bersama bergotong royong demi keindahan dan kelestarian kampung dadap itu ya Bapak Ibu video ini saya kira pemaparan dari saya cukup untuk lebih detail dan lebih mendalam lagi nanti mungkin pada saat pendampingan offline yang akan dilakukan mungkin mulai minggu depan kita akan bertatap buka langsung kita bisa bertanya-jawab lebih intens lagi di sana dari pemaparan saya tadi kira-kira ada lagi yang mau ditanya enggak mengenai apa yang saya sampaikan baik itu mengenai penghijauannya ataupun mengenai stimulus yang akan diturunkan oleh CSR Sinar Mas lain dalam bentuk tanaman kira-kira ada yang mau ditanya enggak Bapak Ibu Mas-Mas dari Karang Taruna silahkan saya beri waktu sejalan dengan program ekopisikologi apakah bisa kita membuat ruang publik terbuka hijau di terbuka hijau ramah anak nah kalau hal tersebut saya mungkin tidak bisa menjawab Pak Romli ya tapi dengan stimulus tanaman yang diberikan oleh CSR Sinar Mas Land berupa tanaman per kelompok itu kurang lebih seribu kita bisa bikin taman Pak kita bisa bikin taman contoh yang paling gampang yang bisa saya tunjukkan yang berada di depan rumah pintar Pak yang di pinggir jalan yang di dekat di dekat pos Karang Taruna itu kita bisa ubah menjadi taman dengan tanaman stimulus dari CSR Sinar Mas Land nah saya gak tahu teknisnya nanti gimana ya Pak Jibril tapi mungkin untuk lahan yang kosong di depan ini bisa dua kelompok yang bergabung di situ jadi dua dua kelompok yang masing-masing mendapatkan kurang lebih seribu bisa dikumpulkan jadi satu di situ itu sudah bisa menjadikan taman yang lumayan besar Pak ya bisa 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 jadi tempat bermain juga Pak nanti buat anak-anak ya mungkin mungkin dari saya itu yang bisa saya lakukan karena skup saya ini penghijauan Pak jadi saya hanya bicara mengenai tanaman kebetulan Bu Ije dan Pak Kani mempercayakan stimulusnya berupa tanaman supaya Bapak Ibu Mas-Mas Karangkaruna bersemangat dalam melaksanakan penghijauan di Kampung Dadap ini saya kira itu terima kasih Pak Jibril bagus sekali pertanyaannya dan ini saya catat sebagai Bapak yang berhak untuk mendapatkan salah satu voucher dari kami pendilai 50 saya op dulu karena mau keluar terima kasih sudah bergabung ya Pak kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum tim saya memberi pertanyaan kepada Bapak Ibu teman-teman dari Kampung Ranca Kebo eh sorry dari Dadap Timur silakan ini mumpung pakarnya lagi ada Pak Luhurni bukan pakar Bang cuma ada sedikit pengetahuan saja Bang Alhamdulillah sedikit bagi kita banyak Pak Ayo teman-teman dari Dadap Timur Monggo oke kalau belum ada pertanyaan kebalik nih kita yang nanya kepada Bapak Ibu sekalian ya dari apa pemaparan yang kita sampaikan tadi mungkin rekan saya Pak Alam Setia Rahman akan memberikan pertanyaan yang tapi ada hadiahnya ya Pak Luhur ya ini ada hadiahnya pojer 50 ribu rupiah eh mantan lumayan Pak bisa buat grossing atau waktu dan tepat saya persilahkan kepada Pak Alam wey apa kabar Kang Alam Alhamdulillah Pak ini driver baru nih driver baru yang enerjik oke Bapak dan Ibu selamat siang semuanya selamat siang Kang Alam disini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin nanti dari timnya Pak Pane bisa mencatat siapa yang paling cepat menjawabnya ya atau angkat tangan terlebih dahulu gitu ya untuk pertanyaan pertama disebutkan tiga syarat tumbuh untuk tumbuh kembang baik sebuah tanaman saya catat aja ya di pertanyaannya disebutkan syarat tumbuh ada yang bisa jawab syarat tumbuhnya ada tiga bisa disebutkan itu persatu oh itu Bapak Haji Kurtobi ya siap boleh diulang Pak ya disiram dipupuk disiram dipupuk terus satu lagi disiangi dibersihkan disiangi atau dibersihkan terus kalau ada tempat Pak tadi yang pertama sudah benar penyiraman terus yang kedua penyiraman pemupukan satu lagi satu lagi pemupukan satu lagi tempat hidupnya Pak tempat hidupnya Pak bocoran satu lagi bocoran Papa Nek apa Papa Nek nanti nanti ditis lagi nanti kalau saya jawab gimana kakak ayo teman-teman minta bantuan teman yang sebelah abang ayo yang sebelah abang aja jangan saya makan jeruk makan jeruk nanti Bang media yang baik minta bantuan ayo satu lagi cukup dirawat media yang baik apa hanya dirawat katanya tadi Kang Alam minta bantuan Pak Haji satu lagi dari huruf M nunggu ini dulu Ilham di tempat Pak Haji Pak Haji Kortubi media yang baik apa lagi ya Kang Alam tadi ditembahkan nomor tiga dirawat Kang Alam cocok gak karena itu Pak bersihkan sitrip dirawat katanya Kang Alam ya tadi ditembahkan dia nomor tiga bukan ada dirawat gitu oh kurang tepat Pak kurang tepat ya aduh mohon maaf nih saudaraku dari Legok negeri tiga nih ini benar atas nombor ruang jadi nanti mungkin tadi Pak Haji Kortubi menyebutkan cuma dua tapi akan diberikan menyebutkan kali ya Pak Amin Alhamdulillah Alhamdulillah jadi saya terima kasih untuk syarat tumbuh perkembangan sebuah tanaman itu ada tiga syarat tumbuhnya yang pertama ada media tanam media tanam itu ada tiga juga yaitu kompos terus sekebakar atau sekementah dan dan tanam merah yang kedua adalah penyiraman dengan secara rutin dan yang ketiga adalah penghubungan oke pertanyaan selanjutnya jadi ini batal nih Kang Alam ya ini kan sudah ada tiga pemenang terus tinggal kata-kata tinggal ada dua lagi pertanyaan selanjutnya oke sebutkan pupuk yang bisa pupuk apa saja yang bisa digunakan untuk penghubungan tanaman di skala rumah tangga tadi sudah dijelasin sama Pak Lohor pupuk dari apa saja gitu sebutkan pupuk apa saja yang bisa digunakan untuk menghubungkan terhadap panaman pupuk apa pupuk urin sapi pupuk urin sapi ya itu siapa yang jawab Pak kasih sebutkan nama Pak dan dari mana Pak Puntet Pak nama dari oh dari Legok juga nih kelihatannya deh ayo Pak Guru ya boleh masih boleh 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 kalau belum dapat boleh silahkan Pak oh ini Pak boleh yang lain aja Pak karena sudah dapat sudah dapat tadi ya sudah dapat sudah dapat ya Pak Anglam ya sudah dapat Pak oh kalau sudah dapat minta tolong kita kasih kesempatan saudara kita yang lain ya Pak ya terima kasih Pak dari Min Legok yang belum yang belum oke siap ya mungkin yang disebelah Bapak boleh itu yang sulah Bapak Pak Guru kita itu ayo dari Kampung Dadap Timur tadi satu hadiah sudah terbang ke Min Tiga Legok Kabupaten Tangerang wih Pak Alam itu Pak Dede ketua Karang Taruna Dadap Timur Kang Alam beliau mau menjawab saya ulangi lagi ya Pak ya oke Mbak Abang Rahman mantap Pak Pane mantap setuju oke kuatannya tinggal satu lagi untuk satu pertanyaan lagi oke pertanyaannya berapa presentasi presentase urian dan berapa persentase air untuk menjadi pupuk cair saya highlight di komen ya Pak ya angkat tangan Bang yuk nah tuh ketua Karang Taruna Dadap Timur gitu dong ini ketua Karang Taruna jadi motivator ayo Bang sebutin Bang 25% urin sapi 75% air nah itu benar itu siapa alhamdulillah ini dong ini baru ketua Karang Taruna nih deman saya nih siapa yang menjawabnya Pak Dede Tia Pak Dede Tia ini ketua Karang Taruna nih Kang Alam nih oke selamat Pak Dede berhak mendapatkan satu kuota ya nanti akan diberikan kepada Bapak ketika pendampingan offline ya makasih cukup sekian pertanyaannya ini ini kita mau coba memperlihatkan hasil pot dari pot tanaman yang bisa digantung dari barang-barang bekas ini coba ini pakai yang Pak Astorori ya ini kelihatannya nih di rumah pintar nih ini di rumah pintar nih udah dikasih nih bawa nih Kang Alam Pak Luhur yang sudah dibawa ke rumah pintar gak boleh dibawa pulang lagi ya Pak itu dihak patenkan di rumah pintar tuh itu jadi miliknya dari pojok hijau itu itu gambarnya ada di apa ini Pak sorry bisa dilihat ya Pak Bapak Ibu sekalian inilah contoh-contoh dari produk barang bekas yang kita manfaatkan sebagai pot gantung terlihat ada beberapa macam yang kita bikin semua dari barang bekas jadi kita tidak membeli lantus kita bikin menjadi pot tidak tapi airnya memang kita manfaatkan kemudian botolnya kita manfaatkan juga sebagai pot gantung bisa sebagai ada nilai tambahnya lah dari barang bekas yang kita sisakan ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu sekalian jadi nanti kita ingin Kampung Gadap juga bisa bikin-bikin hal-hal seperti ini ya kemudian saya menunjukkan juga kepada Bapak Ibu sekalian media tanam media tanam yang baik itu seperti apa media tanam yang baik ini seperti yang nampak di tambah terdiri dari tanah merah ya anak merah itu dimerai dengan warna yang merah tua kemudian gembur kita menggumpal ya inilah kita ciri-ciri dari tanah merah yang kebur kemudian kompos ya ini kompos kita pergunakan dari seresah daun kering dicampur dengan kotoran sapi ya ini kita pergunakan sebagai pupuknya ya Pak kemudian ada satunya lagi sekal sekam itu adalah sekam padi nah kalau di kemarin di ranca kebu ini banyak sekali ya karena disana banyak sawah fungsi dari sekam ini selain dia menggemburkan tanah dia juga sebagai penyimpan air Bapak Ibu ya jadi tanaman yang seharusnya kita siram lebih sering dengan adanya sekam itu bisa kita jarangkan penyiramannya karena apa di sekamnya sendiri dia sudah menyimpan air itu tujuannya terus aerasi tanahnya juga baik kenapa karena di antara satu sekam dengan yang lain itu ada rongga berarti ada udara yang bisa masuk di antara selah-selah itu yang dibutuhkan juga oleh akar tanaman kurang lebih seperti itu media yang baik kemudian bergeser lagi ini contoh-contoh kemasan minyak goreng yang kita bikin sebagai pot untuk bisa ditampilkan sebagai tambahan original ya ini kemasan minyak goreng bekas kemudian ada juga oli bekas tolong ditunjukkan yang oli bekas oli bekas ya ini kemasan oli bekas murni jadi kita di Norseri punya alat-alat berat yang selalu berganti oli mesin-mesin tersebut nah sisa-sisanya itu kita tidak buang tapi kita bisa tunjukkan kepada Bapak Ibu dan mas-mas kalian bahwa itu kita bisa manfaatkan juga sebagai pot bekas ya kemudian saya juga bisa tunjukkan dari kemasan minuman ringan ringan itu bisa kita bikin sebagai pot-pot mini yang bisa kita letakkan di kamar mandi ataupun bisa kita letakkan di meja tamu ya semua dari barang bekas jadi tidak ada yang dibeli hanya untuk dipertontonkan kepada Bapak Ibu tidak ada jadi saya mau menunjukkan bahwa bisa dengan barang bekas pun bisa kita bikin sesuatu yang indah yang bagus yang bisa kita tampilkan di rumah dengan biaya yang murah dan minim ya saya kira itu dari saya sekilas saya sampaikan nanti kita perdalam lagi pada saat sesi offline kita tatap muka dengan jumlah yang lebih banyak mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam tetapi secara garis besar itulah yang ingin kami sampaikan kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian ayo kita mulai sama-sama lakukan penghijauan dengan cara yang paling mudah paling murah yang kita bisa lakukan di rumah pada masa pandemi ini dimana kita juga sulit untuk keluar dan lain sebagainya karena risiko ya kalau kita banyak berkumpul di luar nah hal-hal ini yang ingin digali oleh CSR Sinal Maslen kita bisa lakukan penghijauan dari hal yang terkecil dari hal yang termurah dari hal yang terdekat di rumah kita untuk kepentingan kita bersama saya akhiri sesi saya terima kasih saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap dan tinggal laku saya yang kurang berkenan sampai bertemu kembali pada sesi offline wabilahi tofik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam yang terakhir sampai ketemu di pendampingan offline waktu datapun nanti kita timbakan kembali bersama dulu bang terima kasih terima kasih ayo kasih abang-abang bang acong gini tangguh tangguh siap ayo semuanya kasih abang-abang bang acong kampung tangguh saya nih tangguh ya kita nanti kalau kampung tangguh oke CSR sinar maslen luar biasa ya luar biasa satu dua tiga kampung tangguh oke sinar maslen luar biasa oke terima kasih Pak Luhur Pak Luhur Pak Binyo semuanya terima kasih terima kasih banyak Pak Luhur Pak Bu Icen Pak Haji Kutubi masalah thank you ya semua tim Urban Garden dan Sipok dan Lanca Kebo Ibu Siti ada Pak Kutubi Assalamualaikum 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 Selamat 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 Terima kasih, Papa Nek. Terima kasih, Papa. Terima kasih, Papa.